Bagaimana akuntabilitas itu memperkuat organisasi dengan situasi yang sederhana? Ketika kita tidak percaya akan kemampuan yang kita miliki, tetapi ketika orang lain selalu mensupport kita, memberi motivasi kepada diri kita, maka kita juga akan menenamkan diri kita bahwa kita juga mampu dan bisa. Riset yang dilakukan 15 tahun, 20 tahun yang lalu, sekarang pun dikampanyekan masih relevan. Jadi agar Dewan Pembina itu bisa berjalan baik, harus ada mekanisme dan keterampilan-kerampilan untuk komunikasi, kemudian mekanisme pertemuannya juga efektif. Ini adalah forum belajar bersama yang sifatnya mungkin lebih praktik baik, lebih terkait dengan urusan tata kemurusan, teman-teman. Pada dasarnya juga ingin menganalisis kekuatan dan tantangan, praktik tata kelola yang baik untuk saling belajar. Aku belajar banyak banget tentang tata kelola, bagaimana sih sebuah organisasi, khususnya ini ayasan, untuk bisa melihat kembali tata kelola dalam organisasinya itu apakah sudah baik atau belum. Nilai akuntabilitas itu menjadi nilai yang dipegang oleh seluruh komunitas NGO Indonesia. Nah, karena itu nilai itu tentu perlu terlihat di dalam praktik tata kelolanya organisasinya NGO. Latihan ini menarik karena bisa menggabungkan antara substansi yang sangat komprehensif tentang tata kelola organisasi, dan juga saya sangat bersemangat mengikuti pelatihan selama dua hari ini dan juga program-program lanjutannya ke depan. Semoga research terus bisa memberikan program-program yang men-support peningkatan kapasitas untuk teman-teman OMS. Research bisa menjadi hub atau simpul pengetahuan bagi OMS dengan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan dampingan atau fasilitasi untuk penguatan kapasitas OMS di Indonesia. Research, good CSO, good governance!